Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara menggunakan atau mendaftar di aplikasi Signal. Aplikasi Signal ini sedang ramai diperbincangkan karena menyerupai aplikasi WhatsApp. Walaupun memang banyak perbedaan, tetapi nyatanya banyak diberitakan bahwa banyak pengguna WhatsApp yang beralih ke Signal dan juga aplikasi Telegram. Oke, untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi Signal ini sangat mudah. Silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke, langkah pertama silahkan kalian download aplikasi Signal di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Berikutnya kita buka. Berikutnya silahkan kalian izinkan semua perizinan yang diminta oleh aplikasi Signal ini. Sama seperti aplikasi WhatsApp, di sini kita harus melakukan pendaftaran menggunakan nomor telepon yang aktif. Kita masukkan untuk nomor teleponnya, lalu tunggu beberapa saat untuk menunggu kode OTP atau kode verifikasi. Sama saja. Ya, terisi secara otomatis. Kemudian kita akan langsung masuk ke aplikasi Signal. Berikutnya kita buat untuk nama, nama depan, nama belakang. Kemudian di sini kalian bisa membuat foto profil. Hampir sama seperti WhatsApp ya. Ya, kelebihannya untuk aplikasi Signal ini, kita bisa membuat foto profil bukan sekedar dari foto saja. Melainkan bisa juga dari video. Contoh salah satu video saya pilih untuk dijadikan foto profil. Kemudian kita atur untuk posisinya, lalu checklist. Nah, di sini kita bisa mengedit atau bisa menambahkan yang lainnya, seperti nama, kemudian mengedit posisi, dan juga memasukkan emoji. Kemudian kita klik. Lalu berikutnya. Nah, di aplikasi Signal ini berbeda dengan WhatsApp. Ketika kita login, maka diharuskan untuk membuat pin terdiri dari 4 digit nomor. Lalu pilih berikutnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat akun Signal. Di sini, untuk memulai mengirimkan chat, tinggal kita klik saja di sini. Berikutnya, untuk nama teman atau kontak yang sudah menggunakan aplikasi Signal, di sini akan terdeteksi. Di sini ada dua nomor yang sudah mendaftar aplikasi Signal ya. Salah satunya ini. Kemudian misalnya saya kirim pesan Hi. Oke, sudah terkirim. Kemudian di bagian ini ada ikon kamera. Bisa kita pilih. Nah, sama seperti WhatsApp, di sini kita bisa menekan lama untuk mengirimkan video atau menekan sebentar untuk mengirimkan foto. Nah, ini saya mengirimkan video dengan menekan lama. Kemudian kirim. Sama seperti WhatsApp ya. Kemudian kita kirimkan ke nomor yang sudah terdaftar di aplikasi Signal. Oke, seperti itu cara menggunakannya. Jadi sama seperti aplikasi WhatsApp ya. Kemudian di sini pun kita bisa mengirimkan voice note. Sama seperti WhatsApp. Kemudian bisa mengirimkan foto dan juga yang lain-lainnya hampir sama dengan WhatsApp. Nah, yang berbeda di sini pada pengaturan, kita bisa menjadikan aplikasi Signal ini sebagai default SMS ya. Jadi kalau kalian mempunyai aplikasi SMS, kemudian ingin menjadikan aplikasi Signal ini sebagai SMS standar, maka kalian bisa menggunakannya. Kemudian untuk menu privasi di aplikasi Signal ini hampir sama dengan aplikasi WhatsApp. Di sini kita bisa mengunci dengan sidik jari, kemudian menyembunyikan ketikan, lalu menyembunyikan tanda terbaca, dan fitur-fitur lainnya seperti di aplikasi WhatsApp. Selain itu, di sini pun tersedia tema gelap ya. Sama seperti WhatsApp, kita bisa membuat tema menjadi gelap seperti ini atau mode gelap. Nah, selain itu di sini pun kita bisa membuat grup seperti di WhatsApp ya. Tinggal kalian pilih grup baru. Selanjutnya tinggal kalian undang untuk teman yang sudah menggunakan aplikasi Signal. Ya, karena masih jarang ya, di HP saya cuma ada 2 orang saja yang menggunakan aplikasi Signal ini. Dan memang masih jarang yang menggunakan ternyata ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini, cara menggunakan aplikasi Signal. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.